Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat Tidak mana pun Anda berada Di seluruh penjuru nusantara Maupun di manca negara Di sini penyerah Anda Abu Salamatorik memancar Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Melalui channel kesayangan Anda Hairil Anas TV Dalam edisi kali ini Senin 31 Januari 2022 Hairil Anas TV Kembali menyapa sahabat semua Dengan sebuah celotihan berjudul Saling gebrak meja Di Istana Keamiran Di Pesta Pengantin Putri Keamiran Selamat mendengarkan dan tetap Merdeka Munggu pagi 30 Januari 2022 Kemarin Penghuni Pondok Pesantren Wali Baroka terlihat sibuk Halaman kantor Wali Baroka Beringan Kediri Jawa Timur Dipenuhi hiasan bunga Sejumlah pot berukuran besar Ditata rapi di sejumlah titik Sebuah panggung yang dilengkapi Alat musik dan perangkat sound system Berdiri di depan pintu utama gedung kantor Berhadapan dengan jejeran kursi tamu Yang diletakkan di depan tangga gedung Wali Baroka Sementara di sisi dinding musjid Di tengah halaman terpasang sebuah pelaminan Bernuansa serba putih Garpet berwarna hijau digelar di seantero halaman Kawasan Pondok Pesantren Wali Baroka Rupanya sedang berlangsung resepsi pernikahan putri amir islam jamaah LDI Rica binti Abdul Dohir Putri dari amir islam jamaah yang kedua Haji Sueh Abdul Dohir yang wafat pada tahun 2006 lalu Nampak pula ruangan utama kantor Wali Baroka Disulap menjadi ruang utama Untuk menerima tamu VIP Konser musik pun berkumandang Mengiringi pesta yang dinilai menyerupai Pesta pernikahan kaum Nasrani itu Pasangan pelanti diiring dengan trompet saat menuju kursi pelaminan Pesta pernikahan berlangsung serian itu seharusnya membawa kebahagiaan baik bagi pasangan momplay maupun kepada seluruh yang hadir Namun justru diwarnai dengan kericuhan Kericuhan terjadi diantara jajaran peku bumi Yakni istilah untuk jajaran wakil amir dalam kalangan islam jamaah LDI Paku bumi terbelah dua Paku bumi atau wakil amir islam jamaah terbelah dua Kita sebut saja paku bumi pro acara pesta Dan kubu paku bumi pro keilmuan Kubu paku bumi pro keilmuan menyeruti konser musik yang digelar di kawasan pondok pesantren itu Terutama mereka merespon pengaduan yang terjadi di tengah masyarakat sekitar Yang mempertanyakan ada apa di lingkungan pondok itu Kenapa ada keremaian yang disertai dengan alat musik Menurut para paku bumi pro keilmuan Tidak pantas acara musik digelar di lingkungan pesantren Apalagi mereka yang selama ini mengklaim diri sebagai kelompok yang paling murni ilmu islamnya itu Intinya mereka mempertanyakan mengapa harus ada konser musik di lingkungan pondok Sementara kubu paku bumi pro keamiran berdali Bahwa itu sekedar pesta pernikahan putri amir Maka tidak ada salahnya bila mereka sedikit melakukan lahwun Atau hiburan Sejumlah saksi menyebutkan bahwa ketegangan itu terjadi di lantai dua gedung kantor wali baroka Disertai dengan aksi saling kebrak meja Empat orang peku bumi yang memprotes konser musik itu Yaitu Haji Mostoko Aroyan Haji Zainal Haji Pahala Semoga Dan Haji Erwin Dicap Sebagai kelompok orang-orang yang telah terpengaruh Menikapi ketegangan yang terjadi itu Sejumlah kelangan menilai Kas keamiran benar-benar telah menipis Sehingga pesta pernikahan putri amir itu Yang seharusnya digelar di hotel Terpaksa dihelat di halaman gedung pondok pesantren Permusalahan tidak hanya sampai di situ Keluarga besar pondok pesantren wali baroka Juga terusik dengan tayangan video Dan foto-foto pesta Yang segera menyebar luas Tim pusat turun tangan Mengumpulkan seluruh fotografer dan kameramen Serta semua orang-orang yang ikut mengabadikan Dan menyebarkan video serta foto-foto acara Mereka diinterogasi dan diperintahkan Untuk segera menghapus segala bentuk story Baik di whatsapp, di instagram Dan semua media sosial lainnya Termasuk postingan story milik para istri baku bumi Namun Itu sebuah instruksi yang mustahil dilakukan Sebab video dan foto-foto telah terlanjur menyebar kemana-mana Semuanya sudah terlambat Yang bisa terucap hanyalah Innalillahi wa inna ilahi roji'un Semua dari Allah dan kepadanya Juga lah semuanya akan kembali Artinya sesuatu yang telah terjadi tinggal dievolusi Dan dijadikan sebagai bahan pelajaran Yang diambil hikmahnya Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakal sihat Hanya orang-orang yang dikaruniai akal sihat Yang mampu untuk menyadari Bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah Namun Bila akal sihat telah dicabut Dan nafsu duniawi yang lebih mendominasi Maka yang terjadi adalah tindakan menyalahkan semua orang Menyesali semua keadaan Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua Sekian celotehan Dan tidak lupa kita mengirimkan doa kepada kedua mempelai Selamat menempuh hidup baru Semoga menjadi keluarga yang sekina mawadda warahmat Dan segera hijrah untuk meniti jalan sunnah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton